Unitipikor Satreskrim Polres Aceh Timur merangkap mantan Kepala Kantor Pos Perulak, Kabupaten Aceh Timur berinisial KM, 40 tahun. KM ditangkap setelah 6 tahun buron atau sejak tahun 2016 silam setelah tersandung kasus korupsi dana pensiun atau tasmen. Saat ini, untuk lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan Regan Seni Henry, jurnalis dari Serambi News yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan Regan Seni. Selamat siang, Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa Unitipikor Satreskrim Polres Aceh Timur bersama anggota Resmob berhasil mengamankan KM, yaitu adalah mantan Kepala Kantor Pos Perulak, Kabupaten Aceh Timur, yang menjambat periode tahun 2010 sampai tahun 2015 dan menghilang sejak tahun 2016 lalu diduga terkait kasus tindak pidana korupsi, dana pensiun pegawai negeri atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Menurut keterangan Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmun Harisan Musimurat, melalui kasar reskrim, AKP Mitahudadiza Beziwono, Rabu kemarin mengatakan bahwa KM ditangkap di rumahnya di Gampung Baroh, Langsa Lama, Kecamatan Langsa, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa pada Senin 25 April malam. Kasar reskrim mengatakan bahwa penangkapan KM berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwasannya selama ini KM bersembunyi di sebuah tambak di daerah Sungai Lung, Kecamatan Langsa Lama. KM ini menjadikan tempat persembunyiannya itu sebagai tempat dia bekerja. Lalu berdasarkan informasi tersebut, anggota unit tipik korsar reskrim Polores Aceh Timur melakukan pengintaian, dan tepatnya pada Senin malam sekitar pukul 18.45. Petugas melihat KM keluar dari tambak tempatnya bekerja menuju pulang ke rumahnya. anggota yang mengikutinya langsung mengamankan KM ketika KM sudah berada di rumahnya. Selanjutnya KM dibawa ke Polores Aceh Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasar reskrim mengatakan sebelumnya KM dilaporkan ke SPKT Polores Aceh Timur pada 7 Maret 2016 lalu, yang mana bersangkutan, yang bersangkutan tidak pernah hadir atas panggilan pihak Polores Aceh Timur, yang mana waktu itu statusnya sebagai saksi, dan semenjak itulah KM menghilang dari keberadaannya kurang lebih sekitar 6 tahun, 1 bulan, sejak Maret 2016. Sehingga terduga pelaku tindak pedana korupsi ini berhasil ditangkap Senin kemarin. Ada pun kerugian keuang negara akibat perubatan KM berdasarkan hasil audit di PKP, yaitu sekitar Rp785 juta. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Seni Hendry melaporkan di Aceh. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!